Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan AJ Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Teman-teman kali ini yang akan kita bahas mengenai Ambroncius Nababan Yang akhirnya ini ditangkap oleh pihak kepolisian Yang sebelumnya Ambroncius ini datang ke Baris Krim pada tanggal 25 Januari Untuk dilakukan pemeriksaan Yang sebenarnya panggilannya itu tanggal 27 Januari Tetapi Ambroncius ini datang dengan seringnya tanggal 25 Untuk menjelaskan postingannya di akun Facebooknya itu teman-teman Karena postingan Ambroncius itu adalah memposting gambar satu sisi Ini gambar Natalus Bigai, satu sisi gambar Gorila Yang di-upload dalam satu frame Satu kotak gambar itu teman-teman Dan inilah yang menimbulkan reaksi dari masyarakat Ada yang melaporkan dari Papua sana bahwa ini adalah Diduga melakukan tindakan rasis Yang dilakukan kepada Natalus Bigai Dan akhirnya laporan diterima oleh pihak kepolisian Dan pihak kepolisian ini melakukan tindakan Terkait postingan yang dilakukan oleh Ambroncius Dan hari ini Ambroncius ini ditangkap oleh Baris Krim dan ditahan Nah teman-teman untuk lebih jelasnya Kita akan baca beritanya terkait Ambroncius yang ditangkap oleh pihak kepolisian Kita baca beritanya dari suara.com Jadi tersangka rasis Natalus Bigai Ambroncius nababan langsung ditangkap Nah ini teman-teman Gambar dari Ketua Umum DPP Projamin Ambroncius nababan meminta maaf Atas tindakan rasial Terhadap ex-anggota Komnas HAM Natalus Bigai Jadi memang sebelumnya itu Ambroncius itu sudah minta maaf teman-teman Kepada Natalus Bigai Juga kepada masyarakat Papua Karena postingan yang diunggah oleh Ambroncius itu Tidak ada maksud untuk membuat rasis warga di Papua Tetapi ini ditujukan kepada Natalus Bigai Itu alasan teman-teman Alasan dari pihak Ambroncius Tetapi alasan apapun Kalau ini sudah melanggar hukum Tentu akan diproses secara hukum Maaf Ini bisa dimaafkan tetapi proses hukum biasanya ini tetap jalan Ketua Umum DPP Projokowi Ma'ruf Amin Atau Projamin Ambroncius nababan Dijemput paksa Atau ditangkap penyidik Direkturat Tintak Bidana Cyber Mabes Polri Upaya dilakukan Seusai penyidik menetapkan Ambroncius sebagai tersangka Dalam kasus dugaan ujian kebencian Bernadar rasial terhadap mantan komisioner Komnas HAM Natalius Bigai Kadibum Mas Mabes Polri Irjen Argo Yuwono mengatakan Bahwa penyidik menjemput Ambroncius Sekitar pukul 18.30 WIB Jadi ini adalah ditangkap paksa Jadi tidak ada surat menyurat Misalkan Pertama ini Supaya diundang ke Kepolisian Kedua diundang Kalau ketika tidak datang Ini bisa dijemput paksa Tetapi yang terjadi ini Menjadi tersangka Langsung ini ditangkap Oleh pihak Direktur Tintak Bidana Cyber Mabes Polri Kadib Humas Mabes Polri Irjen Argo Yuwono mengatakan Bahwa penyidik menjemput Ambroncius Sekitar pukul 18.30 WIB Saat ini pukul 19.40 WIB Sudah sampai di baris krim Polri Selanjutnya Penyidik akan melakukan pemeriksaan Kepada AN sebagai tersangka Kata Argo Saat jumpa pes di Mabes Polri Kebayoran Baru Jakarta Selatan Selasa 26 Januari 2021 Ambroncius sebelumnya resmi Ditetapkan sebagai tersangka Terkait kasus ujaran kebencian Bernada rasial Terhadap Natalius Bigai Coba kita lihat teman-teman Nah ini teman-teman Unggaan dari Ambroncius 6.8 Jadi Sebelah kiri ada Natalius Bigai Sebelah kanan ada Gorila Ini adalah postingan yang Diduga Rasis Karena menyamakan manusia dengan Gorila Dan ini Sesuatu yang Saya pikir tidak Terdidik Bukan seorang Terpelajar yang Mengupload gambar-gambar Seperti ini Karena bagaimanapun juga Teman-teman Natalius Bigai ini Punya kontribusi Kepada bangsa dan negara Karena beliau pernah menjadi Ketua dari Komnas HAM Jadi Kontribusinya ini Tidak kecil Dari Natalius Bigai ini Untuk bangsa dan negara Indonesia Ditipit Saiber Baris Krim Polri Brikjen Pol Selamat Uliandi Mengatakan Ambroncius Ditapkan sebagai Tersangka berdasar Hasil gelar perkara Yang dilakukan Penyidik Selasa Siang Ya Betul Sudah ditapkan sebagai Tersangka Kata Selamat Saat dikonfirmasi Penyidik Ditipit Saiber Baris Krim Polri Sebelumnya Telah memeriksa Ambroncius Pada Senin 25 Januari 2021 malam Ketika itu Ambroncius Diperiksa Dengan status Sebagai saksi Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri Brikjen Pol Rusdi Hartono Mengatakan Bahwa penyidik Melontarkan 25 pertanyaan Terhadap Ambroncius Kemarin Diberikan pertanyaan Sebanyak 25 pertanyaan Dan semalam Sudah kembali Kediaman Yang bersangkutan Kata Rusdi Di Mabes Polri Kemudian ini ada Penjelasan janji Tak kabur Ambroncius Sebelumnya Menyatakan Bertanggung jawab Atas perbuatannya Dia juga mengklaim Tak akan Melarikan diri Hal itu Diluntarkan Ambroncius Saat mendatangi Baris Krim Polri Pada Senin 25 Januari 2021 malam Dia datang Lebih awal Dari panggilan Pemeriksaan penyidik Yang telah Dijadwalkan Sebagai ketum Projamin Saya terpanggil Untuk Sampaikan bahwa Saya ini Bertanggung jawab Saya gak lari Dan tidak akan Ingkar Dari hukum Karena saya Akan hadapi Dengan hati yang Tulus Kata Ambroncius Jadi Ambroncius Ambroncius ini Mengatakan Mengatakan Dia adalah Ketua Projamin Projokowi Dodo Ma'ruf Amin Yang kemarin itu adalah Ormas Atau komunitas Yang mendukung Pak Jokowi Untuk maju Menjadi Calon Presiden Di 2019 Kemarin Ambroncius Sekaligus Mengklaim Tidak berniat Melakukan Tindakan Rasial Terhadap Masyarakat Papua Ada pun Ambroncius Berdalih Mengunggah Foto tersebut Dari Unggan Orang lain Saya akui Itu postingan Saya Dan Sebenarnya Gambar itu Saya kutip Saya Copy Paste Katanya Jadi gambar itu Sebenarnya sudah Ada Ini Menurut Keterangan Dari Pihak Ambroncius Dia hanya copy Paste saja Kemudian Di upload Lagi Di akun Media sosialnya Yaitu Di Facebook Selain itu Ambroncius Juga menjelaskan Bahwa perbuatannya Itu dilakukan Sebagai bentuk Kritik Terhadap Pernyataan Natalius Pigai Yang menolak Serta Tak percaya Dengan Vaksin Sinovac Covid-19 Dia Lagi-lagi Berdalih Melakukan hal itu Tanpa Niat Berbuat Rasial Percakapannya Saya yang Buat Itu Saya akui Saya yang Buat Sifatnya Itu Satire Kritik Satire Kalau Orang Cerdas Tahu Satire Itu Lucu-lucuan Bukan Tujuannya Untuk Menghina Orang Apalagi Menghina Suku Dan Agama Tidak Ada Jauh Sekali Apalagi Menghina Papua Kata Dia Nah Itu Teman-teman Terkait Pembelaan Dari Ambroncius Yang Dengan Jelas Dia mengatakan Sebenarnya Dialah Yang Mengunggah Foto itu Kemedia Sosial Dia juga Yang Menulis Kalimat-kalimatnya Dimana Kalimat itu Adalah Mengkritik Katanya Kepada Natalus Pigai Tapi Sayang Mengkritik Kenapa Harus Disandingkan Dengan Gorilla Ini Yang Menjadi Pertanyaan Kita Berarti Ada Maksud Terentu Untuk Menghina Natalus Pigai Jadi Natalus Pigai Disandingkan Dengan Gorilla Apa Maksudnya Kalau Misalkan Ambroncius Itu Mengkritik Kan Tidak Perlu Ada Gorilla Disamping Gambar Natalus Pigai Dan Kalau Ini Diunggah Kemedia Sosial Maka Persepsi Orang Akan Macem-macem Dan Diantaranya Persepsi Itu Adalah Bahwa Ambroncius Ini Adalah Berbuat Rasis Kepada Natalus Pigai Dan Ini Tidak Bisa Disalahkan Karena Unggahan Itu Memang Terlihat Dengan Mata Kepala Sendiri Bahwa Natalus Disandingkan Dengan Gorilla Ini Adalah Bentuk Dari Penghinaan Dan Akhirnya Ini Diduga Melakukan Rasis Yang Dilakukan Oleh Ambroncius Nababan Sangat Disayangkan Sekali Teman-teman Karena Ambroncius Ini Adalah Ketua Projamin Pro Jokowi Dodo Maruf Hamin Ini Adalah Pendukung Dari Pak Jokowi Nah Saya Pikir Ini Tidak Menghargai Pak Jokowi Karena Pak Jokowi Seorang Presiden Dia Mengaku Sebagai Pendukung Pak Jokowi Dia Mengaku Sebagai Projamin Ketua Pro Jokowi Dodo Maruf Hamin Nah Itu Teman-teman Yang Bisa Kita Bahas Hari Ini Dan Bagaimana Menurut Pendapat Teman-teman Sekalian Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Karena Komentar Teman-teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Dan Terakhir Jangan Lupa Tetap Like Subscribe Share Dan Comment Channel Ini Agar Kita Bisa Membangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Lagi Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax